Hai sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe share like dan komen kali ini kita akan berbagi informasi bahwa dari sembilan varetas PPKS itu ada salah ada satu varetas yang harganya sangat mahal teman-teman diantara sembilan varetas diantara sembilan varetas ada semalungun ada di kali P540 ada 54 ada D kali P540 enci afros kemudian langkat dampi yang ambil kemudian D kali P PPKS 239 kemudian D kali P PPKS 718 diantara sembilan varetas itu ada satu varetas yang harganya sangat mahal teman-teman diantara varetas yang lain Oke teman-teman apa keunggulannya teman-teman dan apa kesulitannya di dalam mendapatkan varetas tersebut jadi teman-teman pusat penelitian kelapa sawit PPKS Medan itu telah melakukan rangkaian penelitian sejak 2009 teman-teman itu untuk mengidentifikasi dan mengkonstruksi bahan tanaman yang memiliki tingkat produktivitas minyak yang tinggi tidak hanya itu teman-teman PPKS juga meneliti sifat ketahanan terhadap Ganoderma di disamping produktif produktivitas minyaknya tinggi juga dia mempunyai sifat ketahanan tahan terhadap penyakit Ganoderma ada pun penelitiannya itu meliputi identifikasi populasi yang memiliki sumber ketahanan yang memiliki analisis silsilah kemudian mating design crossing plan uji di pembibitan dan analisis DNA berdasarkan hasil observasi di lapangan pada koleksi plasma dan pengujian dan pengujian telah teridentifikasi material-material genetik milik PPKS yang memiliki ketahanan terhadap Ganoderma ada pun tetua varietas PPkomersial yang merupakan keturunan SP540T itu merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap Ganoderma dari hasil uji pembibitan telah terseleksi 43 untuk sementara terseleksi 43 itu akan bertambah terus teman-teman akan bertambah terus sesuai hasil screening pembibitan jadi telah terseleksi 43 persilangan selanjutnya ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama DxP540NG frasa NG memiliki arti New Generation for Ganoderma selain memiliki sifat moderat tahan Ganoderma varietas DxP540NG juga memiliki karakter produksi TPS dan produksi minyak yang sangat baik seperti pada umur 6 tahun varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TPS per hektare per tahun dengan tingkat rendemen minyak 26,5 sampai 27,4 persen ada pun tingkat rendemen yang tinggi disebabkan kandungan buah yang tinggi yakni 84,5 sampai 87,5 persen inilah teman-teman yang menyebabkan varietas ini harganya sangat mahal teman-teman diantara varietas-varietas lain karena tingkat kesulitan di dalam mendapatkan benih varietas ini teman-teman karena tingkat kesulitan dalam analisis pengujian dan sebagainya teman-teman sehingga harganya pun juga mahal teman-teman karena melalui penelitian yang sangat rumit dibandingkan dengan yang lain teman-teman varietas DxP540NG ini sangat cocok untuk replanting untuk peremajaan kelapa sawit ditanam di bekas lahan kelapa sawit atau tanah janda kelapa sawit karena lahan atau tanah bekas kebun sawit itu akan timbul penyakit teman-teman dan salah satunya penyakit ganoderma penyakit ganoderma sehingga PPKS mempunyai misi untuk menciptakan generasi varietas yang tahan terhadap penyakit ganoderma karena penyakit ganoderma ini untuk sementara ini belum ada yang bisa mengatasi dengan obat-obat anti jamur jadi sangat sulit sekali untuk memobati teman-teman oke teman-teman inilah varietas yang sangat mahal dari PPKS kalau menurut informasinya harganya sekisar 15-16 ribu 16 ribu teman-teman oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lah Tani Sawit Indonesia jangan lupa tekan tombol subscribe share like dan komen selamat menikmati terima kasih